Suasana Indonesia pada akhir tahun 1965, dunia politik penuh dengan intrik, ekonomi kacau balau, dan masyarakat hidup di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Di tengah semua kekacauan itu, sebuah tragedi besar terjadi pada malam 30 September. Tiba-tiba, 6 perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh sebuah kelompok yang mengklaim sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia. Pembunuhan ini menjadi awal dari kekacauan yang lebih besar dan menghancurkan tatanan negara yang memang sudah rapuh. Ketika kabar pembunuhan tersebut tersebar, rasa takut dan panik melanda seluruh negeri. Tidak hanya karena nyawa para pemimpin militer yang hilang, tetapi juga karena ketidakpastian politik yang tidak bisa dihindari. Di balik layar, perebutan kekuasaan mulai terlihat. Pada saat yang sama, kondisi ekonomi Indonesia berada di titik nadir. Harga barang-barang kebutuhan pokok meroket, inflasi tidak terkendali, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah runtuh. Kondisi ini memaksa rakyat untuk hidup dalam ketidakpastian dan kelangkaan. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, militer melihat kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan. Jenderal Soeharto yang pada saat itu memegang peran penting di Angkatan Darat dengan cepat mengambil kendali atas situasi. Dengan dukungan penuh dari militer, ia menundukkan gerakan komunis dan meredam berbagai ancaman yang bisa mengganggu stabilitas negara. Kekosongan kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Soeharto membuka jalan bagi Soeharto untuk perlahan tapi pasti memegang kendali politik Indonesia. Ini menjadi salah satu tonggak awal kebangkitan militer dalam politik negara kita. Peran militer dalam politik bukan satu-satunya dampak dari peristiwa itu. Tritura atau tiga tuntutan rakyat muncul sebagai suara rakyat yang sudah muak dengan keadaan. Gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat menuntut perubahan besar-besaran. Pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwi Kora yang dianggap prokomunis. Dan pengendalian harga barang-barang yang semakin mahal. Demonstrasi yang dipimpin oleh mahasiswa mengguncang jalan-jalan di Jakarta. Mendesak pemerintah untuk bertindak. Soekarno yang pada saat itu sudah kehilangan banyak dukungan politik terpojok dengan tuntutan-tuntutan ini. Perubahan terbesar yang terjadi setelah peristiwa 30 SPKI adalah kelahiran Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Orde Baru ditendai dengan kebijakan yang otoritar. Di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan militer dan pemerintah pusat. Soeharto menerapkan pendekatan sentralisasi yang ketat. Mengendalikan segala aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Oposisi ditekan, media diawasi ketat, dan gerakan sosial yang dianggap mengancam stabilitas negara dibasmi. Meski berhasil menciptakan stabilitas, Orde Baru juga terkenal dengan persepsi politik dan pelanggaran HAM yang sangat meluas. Selain itu, yang tidak bisa dibungkiri bahwa salah satu dampak yang paling kelam dari peristiwa ini adalah persepsi terhadap PKI dan kelompok kiri. Ribuan orang yang dianggap simpatisan PKI ditangkap, dipenjarakan tanpa pengadilan yang adil, bahkan dieksekusi secara massal. Banyak dari mereka yang ditangkap hanyalah orang-orang yang hanya dicurigai, tanpa bukti yang jelas. Menciptakan trauma mendalam bagi keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka. Kehidupan masyarakat berubah drastis. Setiap orang hidup dalam ketakutan, takut ditutuh komunis, dan merasa diawasi setiap saat. Di balik kekecauan dan gejolak ini, lahirlah Orde Baru, sebuah rezim yang membawa Indonesia ke era baru katanya. Adalah sebuah era di mana kekuasaan militer menjadi dominan, di mana stabilitas dijaga dengan tangan besi. Dan di mana perubahan sosial dipaksakan dari atas. Meskipun membawa stabilitas politik dan ekonomi, Orde Baru juga menanamkan dasar-dasar otoritarisme yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan bangsa hingga bertahun-tahun kemudian. Dalam video kali ini, saya tidak akan menjelaskan tentang apa-apa saja faktor yang membuat 30 SPKI itu bisa terjadi. Melainkan bagaimana keadaan Indonesia setelah kejadian itu. Perjalanan sejarah ini adalah sebuah babak kelam yang tetap relevan hingga kini. Banyak dari dampak-dampaknya masih terasa dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia saat ini. Membuat kita terus bertanya-tanya tentang harga yang harus dibayar untuk stabilitas dan kekuasaan. Dalam video kali ini, saya akan membawa teman-teman semua untuk menyelam lebih dalam untuk memahami apa cerita sebenarnya dibalik peristiwa 30 SPKI, Tritura, dan kelahiran Orde Baru. Halo semuanya, selamat datang kembali di Naskratify bersama saya, Novel Asidik. Jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai habis agar pengetahuan kita bertambah dan berkelanjutan. Kejadian malam itu sangat membekas di benak bangsa Indonesia sampai hari ini. Dimulai dengan penculikan para jenderal yang termasuk dalam perwira tinggi militer. Di antara mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal DI Penjahitan, dan Kapten Pierre Tendean. Para jenderal ini yang dituduh akan melancarkan kudeta terhadap Soekarno melalui Dewan Jenderal. Mereka diculik, disiksa, dan dibunuh. Sebelum akhirnya, mayat mereka ditemukan di Lubang Buaya pada 3 Oktober 1965. Peristiwa ini langsung mengguncang pemerintah Soekarno. Dengan militer yang kehilangan pemimpin-pemimpinnya. Muncul kekacauan dan ketidakpastian yang memperburuk situasi politik negara. Di tengah semua kekacauan ini, militer yang selamat di bawah pemimpinan Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali. Pengambil alihan ini menandai dimulainya masa transisi politik yang kemudian mengarah pada kejatuhan Presiden Soekarno. Dan lahirnya rezim orde baru di bawah Soeharto. Selain krisis politik, G30 SPKI juga memperburuk situasi ekonomi yang sudah rapuh di bawah pemimpinan Soekarno. Pada tahun-tahun sebelum 30 SPKI terjadi, Indonesia mengalami inflasi yang luar biasa tinggi. Mencapai lebih dari 600% pada tahun 1965. Kebijakan ekonomi yang tidak efektif, seperti nasionalisasi perusahaan asing, dan manajemen yang buruk, menyebabkan kekurangan bahan pokok dan kelangkaan barang di pasar-pasar. Setelah peristiwa pembunuhan para jenderal, ketidakpastian politik semakin menambah tekanan terhadap ekonomi Indonesia. Banyak investor dan pelaku ekonomi yang kehilangan kepercayaan pada pemerintahan Soekarno, yang dianggap gagal mengatasi krisis ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tidak jelas dan ketidakstabilan politik menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan dan keraguan, yang membuat ekonomi semakin terpuluk pada masa itu. Di waktu yang sama, militer di bawah Soeharto segera mengambil tindakan. PKI dijadikan kambing hitam utama atas kejadian ini. Dan dalam waktu singkat, aksi pembersihan besar-besaran terhadap para simpatisan PKI dan kelompok kiri lainnya mulai dilakukan. Ribuan orang yang diduga terlibat atau memiliki hubungan dengan PKI ditangkap, dipenjarakan, bahkan dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan yang jelas. Aksi represif ini menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai salah satu pembersihan politik terbesar dalam sejarah modern. Militer, yang sebelumnya tidak memiliki kekuasaan penuh, semakin menguat dan mulai mendominasi politik Indonesia, yang kemudian berpuncak pada penghapusan ideologi Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, yang diusung oleh Soekarno, dan pengukuhan anti-komunisme sebagai ideologi negara di bawah Orde Baru. Peristiwa 30 SPKI tidak hanya menandai awal keruntuhan pemerintahan Soekarno, tetapi juga mengubah secara fundamental arah politik dan ekonomi Indonesia. Di bawah Soeharto, militer memainkan peran yang utama dalam politik Indonesia, dan negara mengadopsi kebijakan anti-komunis yang ketat. Krisis ekonomi yang berlangsung di masa Orde Lama akhirnya mulai diatasi oleh pemerintahan Orde Baru, meskipun dengan cara-cara otoriter. Setelah peristiwa 30 SPKI mengguncang Indonesia, negara memasuki periode yang penuh ketidakpastian dan pergolakan sosial. Rakyat, khususnya mahasiswa, mulai merasakan tekenan yang berat, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Dalam suasana ini muncul gerakan yang kemudian dikenal sebagai tritura. Tiga tuntutan rakyat, sebuah seruan keras untuk perubahan yang dipimpin oleh mahasiswa, dan sebagai kelompok masyarakat. Peristiwa ini memunculkan kekosongan dalam kepemimpinan nasional. Presiden Soekarno yang sebelumnya mengusung konsep nasakom, nasionalisme agama dan komunisme, mulai kehilangan dukungan dari berbagai pihak, terutama militer dan mahasiswa. Kabinet Dwi Kora yang dibentuk oleh Soekarno setelah deklarasi Dwi Kora untuk menghadapi Malaysia, dianggap pro-komunis, karena masih menyertakan tokoh-tokoh yang dicurigai simpatisan PKI. Di sisi lain, kondisi ekonomi semakin memburuk, harga bahan pokok melonjak drastis. Inflansi meraja lelah, dan krisis pangan semakin memperparah situasi itu. Dalam kondisi ini, mahasiswa dan masyarakat merasa perlu untuk bertindak. Pada awal tahun 1966, lahirlah gerakan Tritura, yang berisi tiga tuntutan utama. Yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwi Kora, karena kabinet ini dianggap pro-komunis. Mahasiswa menuntut pembubarannya dan penyusunan kabinet baru yang lebih netral dan pro-rakyat. Yang ketiga, turunkan harga barang. Krisis ekonomi yang tidak terkendali membuat masyarakat sulit memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mahasiswa meminta agar pemerintah segera menstabilkan harga barang. Aksi ini dipimpin oleh KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Para mahasiswa turun ke jalan dengan demonstrasi besar-besaran. Mereka melakukan aksi-aksi di berbagai kota besar, terutama di Jakarta, mengajukan tuntutan kepada Presiden Soekarno. Aksi mereka bukan sekadar protes biasa, melainkan bentuk tekanan langsung terhadap pemerintah yang mereka anggap gagal dalam menangani krisis. Pada 24 Februari 1966, demonstrasi besar yang dilakukan oleh mahasiswa di Jakarta diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan. Dalam insiden ini, mahasiswa bernama Arief Rahman Hakim Gugur, yang semakin memicu kemarahan publik dan memperkuat tekad gerakan itu untuk melawan pemerintah Soekarno. Nama Arief Rahman Hakim kemudian diabadikan sebagai pahlawan mahasiswa, simbol perlawanan dan perjuangan rakyat untuk perubahan. Ritura memiliki dampak yang sangat signifikan dalam membentuk arah politik Indonesia. Aksi-aksi ini menambah tekanan pada Soekarno, yang sudah kehilangan dukungan dari militer setelah peristiwa 30 SPKI. Pada akhirnya, gerakan mahasiswa ini menjadi salah satu pendorong utama dibalik peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Di bawah tekanan terus-menerus dari demonstrasi dan aksi-aksi mahasiswa, Soekarno akhirnya membuarkan PKI pada Maret 1966 dan merambak kabinet Dwi Korah. Namun, bagi banyak orang, Ritura tidak hanya sekadar gerakan politik. Gerakan ini menjadi simbol dari kekuatan rakyat, khususnya pemuda dan mahasiswa, yang mampu mengguncang dan mengubah tatanan kekuasaan. Ia menjadi cerminan dari keresahan sosial yang melanda Indonesia pada pertengahan 1960-an, dan menjadi titik awal dari masa transisi menuju Orde Baru. Dalam cerita sejarah panjang Indonesia, Ritura adalah gambaran bagaimana rakyat, terutama generasi muda, memiliki peran penting dalam mendorong perubahan. Momen ini mengukir jejak yang mendalam, bahwa di tengah krisis, suara rakyat dapat mengubah jalannya bangsa. Ketika enam perwira tinggi angkatan darat dibunuh, struktur kepemimpinan militer di Indonesia mengalami guncangan hebat. Soekarno, yang saat itu masih memegang kekuasaan sebagai presiden, berada dalam situasi yang sulit. Sebagai pemimpin yang menganut ideologi Nasakom, Soekarno dianggap terlalu dekat dengan PKI. Namun, setelah G30S PKI, kedekatan ini menjadi masalah besar, karena PKI langsung dicurugai terlibat dalam kudeta itu. Di tengah kekosongan ini, Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, melihat peluang untuk mengambil alih kendali. Dengan cepat, ia memerintahkan pasukan di bawah komandonya untuk menumpas pemberontakan dan mengamankan Jakarta. Soeharto menjadi sosok yang dianggap mampu membawa kestabilan setelah kekacauan G30S PKI, terutama oleh militer dan beberapa pihak elit politik. Perlahan tapi pasti, Soeharto mulai mengambil alih kekuasaan secara de facto, meskipun Soekarno masih berstatus presiden. Pengambil alihan peran ini merupakan titik balik dalam sejarah Indonesia, di mana militer semakin mendominasi politik negara. Soeharto dengan dukungan penuh dari militer mengeluarkan SuperSemar, Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Melalui SuperSemar, Soekarno secara efektif menyerahkan sebagian besar wewenang eksekutifnya kepada Soeharto. Surat ini menjadi pijakan awal bagi Soeharto untuk memimpin negara dan secara perlahan melemahkan kekuasaan Soekarno. Dengan SuperSemar di tangannya, Soeharto tidak hanya mulai menyingkirkan elemen-elemen yang dianggap berbahaya, seperti PKI, tetapi juga membangun kekuatan militer yang kuat di bawah kendalinya. Militer, khususnya Anggatan Darat, mulai menguasai berbagai sektor kehidupan, dari politik hingga ekonomi. Selain itu, militer juga memperkuat posisinya dengan mendukung pengapusan PKI secara sistematis dan menempatkan para tokoh militer di posisi strategis dalam pemerintahan. Seiring berjalanannya waktu, Soeharto semakin mengonsolidasikan kekuasaannya. Pada 1967, Soeharto secara resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia setelah Soekarno yang dinyatakan tidak mampu menjalankan pemerintahan. Dengan naiknya Soeharto, militer menjadi aktor sentral dalam pemerintahan. Di era Orde Baru, Soeharto membangun struktur pemerintahan yang kuat dan terpusat, di mana militer tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan negara, tetapi juga sebagai penentu arah kebijakan politik. Kekuasaan Soeharto yang didukung oleh militer memberikan stabilitas politik. Tetapi, di sisi lain menciptakan rezim yang otoriter yang mengendalikan kehidupan politik dengan ketat. Militer mengambil peran utama dalam memastikan stabilitas melalui dui fungsi, fungsi pertahanan dan keamanan, serta fungsi sosial politik. Konsep ini memungkinkan militer untuk terlibat langsung dalam urusan politik, yang sebelumnya jarang terjadi di negara-negara demokratis. Peran ganda ini menjadikan militer sebagai pilar utama dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan di bawah pemerintahan Orde Baru. Munculnya kekuatan militer pasca 30 SPKI bukan hanya akibat dari kekosongan kepemimpinan, tetapi juga hasil dari strategi cerdik Soeharto dalam merebut kekuasaan secara bertahap. Dengan dukungan militer yang kuat, Soeharto berhasil memegang kendali penuh atas negara dan membentuk rezim Orde Baru, di mana militer menjadi kekuatan utama dalam politik Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Kejadian ini menunjukkan bagaimana militer yang awalnya hanya bertugas mempertahankan keamanan negara, bisa berubah menjadi aktor politik yang dominan dan memainkan peran kunci dalam pemerintahan. Setelah kekalahan G30 SPKI, militer dengan dukungan dari kelompok sipil anti-komunis melancarkan serangan balasan. Ribuan orang yang dianggap sebagai anggota atau simpatisan PKI ditangkap secara massal. Penangkapan ini seringkali dilakukan tanpa penyelidikan yang memadai lebih dahulu. Banyak dari mereka yang ditahan hanyalah orang-orang yang dicurigai terlibat tanpa bukti yang konkrit termasuk diantaranya guru, seniman, buruh, hingga petani. Mereka diambil dari rumah-rumah mereka, diinterogasi dan dijebloskan ke penjara. Bagi mereka yang ditangkap, hidup menjadi mimpi buruk. Sebagian besar dipenjara tanpa proses pengadilan yang adil. Dan banyak yang diesekusi secara diam-diam. Keluarga mereka jarang diberitahu dan tubuh-tubuh para korban seringkali hilang tanpa jejak. Dalam beberapa kasus, eksekusi dilakukan secara brutal di tengah malam, di lokasi yang terpencil, dan tubuh para korban dibuang ke sungai atau kuburan masal. Banyak sekali kisah tragis yang tersebar di seluruh negeri kita saat itu, di mana desa-desa dihancurkan oleh ketakutan karena siapapun yang dituduh memiliki afiliasi komunis berisiko ditangkap atau bahkan dibunuh. Penangkapan dan pembunuhan ini menyebabkan trauma yang mendalam di seluruh masyarakat Indonesia. Ribuan keluarga kehilangan anggota mereka secara tiba-tiba tanpa tahu nasib akhir orang-orang yang mereka cintai itu. Bagi banyak keluarga yang ditinggalkan, stigma sebagai keluarga komunis menjadi beban sosial yang sangat berat. Mereka dikucilkan dari masyarakat, sulit mendapatkan pekerjaan, dan terus diawasi oleh aparat keamanan. Anak-anak yang orang tuanya dianggap terlibat dalam PKI atau gerakan kiri juga mengalami diskriminasi dalam pendidikan dan dalam kehidupan sosial. Persepsi ini juga menyebabkan keperubahan sosial yang signifikan. Kaum kiri yang sebelumnya memiliki pengaruh yang besar di berbagai sektor hilang dari panggung politik Indonesia. Ideologi komunis menjadi tabu dan selama bertahun-tahun siapapun yang dianggap mendukung paham kiri akan langsung dicap sebagai pengkhianat bangsa. Banyak seperti seniman intelektual dan akademisi yang dulu dikenal sebagai aktivis kiri di penjara atau melarikan diri ke luar negeri yang mengakibatkan kehilangan besar bagi perkembangan intelektual dan budaya Indonesia. Kekerasan terhadap PKI tidak hanya memusnahkan partai itu tetapi juga menandai transisi menuju Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto di mana militer berkuasa dan politik Indonesia didominasi oleh anti-komunisme. Militer bersama dengan kelompok sipil anti-komunis mengambil peran utama dalam mengawasi kehidupan masyarakat dengan melakukan pengawasan kesat terhadap segala aktivitas yang dicurigai berbau kiri. Di bawah resmi Soeharto pembersihan PKI dari semua lapisan masyarakat menjadi prioritas utama. Banyak institusi yang direformasi dan individu-individu yang memiliki jejak keterdebatan dengan PKI disingkirkan. Dengan demikian resepsi terhadap PKI dan kelompok kiri tidak hanya mengubah landscape politik tetapi juga mengubah struktur sosial Indonesia secara mendasar. Priode ini menandai salah satu babak kelam dalam sejarah kita di mana ribuan nyawa hilang dan trauma yang ditinggalkan masih terasa hingga hari ini. Generasi yang hidup di bawah bayang-bayang orde baru harus belajar berdamai dengan luka sejarah ini. Sembari terus mencari kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Kostrat. Dia berhasil mengambil alih kendali keamanan dan stabilitas di kota Jakarta dengan yang namanya Super Semar yang diberikan oleh Soekarno pada tahun 1966. Soeharto mendapatkan wewenang untuk mengambil tindakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Meskipun awalnya ditunjukkan untuk meredam ancaman terhadap negara Super Semar menjadi batu loncatan bagi Soeharto untuk merebut kekuasaan secara bertahap. 1967 Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden menggantikan Soekarno yang semakin kehilangan dukungan politik. Setahun kemudian Soeharto resmi diangkat menjadi presiden Republik Indonesia yang baru dan dari sinilah era orde baru dimulai. Resim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto memiliki karakteristik utama yaitu sentralisasi kekuasaan dan otoriterisme. Semua lini pemerintahan dan kehidupan politik dikenalikan secara ketat oleh militer dan jaringan kekuasaan Soeharto. Tidak ada ruang bagi oposisi yang dianggap mengancam stabilitas negara. Dalam praktiknya kebijakan ini seringkali diterapkan dengan persepsi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap melawan pemerintah. Seperti mantan anggota PKI atau komunis. Di bawah orde baru terdapat perubahan besar dalam berbagai aspek merintahan dan kebijakan sosial politik. Soeharto menekankan pentingnya stabilitas nasional yang ia gunakan sebagai dalih untuk menghancurkan semua gerakan sosial yang dinilai mengancam kekuasaannya. Gerakan sosial kiri termasuk serikat buruh, kelompok petani, dan organisasi mahasiswa yang kritis. Semuanya ditekan habis-habisan. Otoritarisme ini juga diwujudkan melalui kontrol ketat terhadap media masa dan sistem politik yang dibentuk sedemikian rupa agar partai-partai politik tidak dapat menentang kekuasaan Soeharto. Selain itu, orde baru juga mempromosikan ideologi nasionalis yang kuat dengan penekanan pada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang sah di Indonesia. Semua organisasi sosial, politik, dan keagamaan harus mendasarkan prinsip-prinsipnya pada Pancasila. Sementara, ideologi yang dianggap bertentangan, terutama komunisme, dilarang keras. Secara ekonomi, orde baru juga membawa perubahan besar dengan membuka Indonesia kepada investasi asing dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara barat. Meskipun kebijakan ini berhasil mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia pada dekade-dekade awal, kesenjangan sosial dan korupsi semakin merajalela seiring perjalanannya waktu. Hanya satu kali itu saja saya gunakan dari persulat perintah 11 Mart itu. Lahirnya orde baru adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia yang menandai peralihan dari masa demokrasi terpimpin di bawah Soekarno kepada rejim otoriter di bawah pimpinan Soeharto dengan sentralisasi kekuasaan yang kuat dan resepsi terhadap gerakan sosial yang dianggap berbahaya. Orde baru berhasil menciptakan stabilitas politik, tetapi dengan harga yang mahal dalam hal kebebasan sipil dan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.